. Sidang kode etik dan profesi Polri akhirnya memutuskan Irjen Verdi Sambo dipecat dari institusi Polri. Namun, keputusan itu tak membuat ekskadif propam Polri itu tampak murung. Verdi Sambo tampak keluar dari ruangan sidang sekitar pukul 2.15 WB pada Jumat, 26 Agustus 2022. Verdi Sambo keluar dikawal dengan sejumlah anggota provost Mabes Polri hingga anggota berimapeloreng bersenjata lengkap. Para pimpinan sidang sudah keluar satu persatu dari ruangan sidang. Terlihat, Verdi Sambo lalu keluar dengan tetap berdiri tegap saat awak media memanggil namanya. Namun, dia tak menjawab satupun pertanyaan dari awak media. Dia hanya sempat melirik kerumunan awak media dan memilih berjalan memasuki ruangan lainnya. Diberitakan sebelumnya, sidang kode etik dan profesi Polri, Cap, terhadap Irjen Paul Verdi Sambo akhirnya rampung. Hasilnya, ekskadif propam Polri tersebut resmi dipecat dari Korps Bayangkara. Pemecatan atau pemerhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Sambo diputuskan melalui hasil sidang komisi kode etik Polri yang digelar sejak Kamis pagi di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ada pun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Kabah Intel Kampolri, Komjen Ahmad Doviri. Selain itu, ada empat anggota sidang etik yang adalah Jenderal Bintang 2. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!